Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Guru sekalian Perkenalkan nama saya Rusi Mustafa dari Man 1 Surakarta Pada kesempatan ini Saya akan memberikan Tutorial Cara membuat flipbook Apakah pernah mendengar flipbook? Biasanya selama ini Kita mendengar yaitu E-book atau electronic book Perbedaannya adalah Kalau electronic book itu Sifatnya statis Jadi kita hanya sekedar melihat Tapi jika flipbook adalah Semacam e-book Tapi sangat dinamis Jadi kita bisa membuka Halaman demi halaman Bahkan kita bisa menginsert Gambar, musik, video Dan sebagainya Nah, pada kesempatan ini Saya akan memberikan Tutorial cara membuat flipbook Untuk pembuatan ini Kita menggunakan software yang bernama Kevisoft Flipbook Maker Pro Yang tampilannya seperti di layar ini Nah, nanti Bapak Ibu Guru sudah kami berikan software-nya Yang itu tidak perlu di-install karena portable Jadi bisa langsung digunakan Baik Langkah pertama untuk membuat flipbook adalah Kita mengklik tombol new project Nah, seperti ini Jadi, pastikan Bapak Ibu Guru sudah memiliki Naskah yang akan dijadikan flipbook Yang itu bisa dalam format word, powerpoint, excel, bahkan pdf juga bisa Jadi, monggo nanti silahkan disiapkan naskahnya Untuk saat ini saya menggunakan file pdf Nah, kemudian kita pilih file-nya Kita klik open Nah, kita tunggu disini Nah, ini adalah tampilan setelah kita meng-insert ya Naskah yang akan dijadikan flipbook Nah, disini Bapak Ibu bisa mengatur sendiri ya Formatnya seperti apa Kemudian Dan sebagainya Ukuran bukunya seperti apa Dan sebagainya Jadi, bisa diatur Kemudian formatnya adalah Bisa dipilih antara SWF maupun JPEG Sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu sekalian Nah, baik Jika sudah, kita klik start Nah, ini adalah proses memasukkan naskah ke software ini Lamanya masuknya tergantung dari jumlah halaman bukunya Kalau halaman bukunya banyak mungkin prosesnya agak lama Tapi jika tidak terlalu banyak mungkin tidak akan terlalu lama Seperti yang saya miliki hanya sekitar 18 halaman Sebagai contoh saja Nah, setelah masuk Kita akan sampai ke tampilan seperti ini Jadi, disini adalah tampilan dari flipbook kita Yang masih asli ya Tidak ada tambahan apapun Kita lihat di sebelah kiri Ini adalah template dari flipbook kita Nanti Bapak Ibu Guru bisa memilih template yang ingin digunakan Sesuai dengan keinginan masing-masing Bisa dipilih banyak sekali Misalnya saya memilih template yang travel ya Karena tema-tema sejarah Jadi, template-nya Jadi, template ini nanti untuk background ya Bapak Ibu ya Jadi, ini untuk background yang ada di belakang ini Jadi, ada bau-bau sejarah disini Kemudian Apa yang kita lakukan Berikutnya adalah Kita klik Tombol setting Ya Tombol setting Jadi, disini Bapak Ibu bisa mengatur Beberapa tampilan yang bisa Bapak Ibu pilih ya Sesuai keinginan masing-masing Misalnya disini Kita ingin mengganti Judulnya Kita ganti misalnya Seperti ini Buku flip sejarah Kemudian Kita ganti hurufnya Bisa juga Kemudian warna hurufnya Bisa dipilih disini Ukuran hurufnya Fontnya Nah, kita tebalkan Nah, yang keras seperti ini Tambil seperti ini Kalau tidak Bisa dilanjutkan Kemudian juga bisa mengatur Suara Ya, suara Jadi, nanti Kalau yang sebelah atas ini Jika kita hilangkan Maka ketika membuka Nanti tidak ada suara Ketika membuka Lembar-lembar itu tidak ada suara Tapi, jika kita klik Tentang seperti ini Maka ada suara Ya, itu bedanya Kemudian yang bawah ini adalah Untuk memberikan Back sound Ya, back sound dari buku kita Jadi, ketika nanti kita memilih Yang tombol ini Kita klik music edit Kemudian kita tombol Yang paling kiri Kita bisa memasukkan Back sound untuk buku kita Ya, misalnya saya masukkan Lagu Masuk Kak Gentar Kemudian kita klik OK Kemudian kita klik OK Kita hanya ingin memberikan Back sound hanya di Di lembar tertentu Nah, nanti akan kita Sampaikan caranya Jadi, kalau ingin memberikan Back sound untuk semua Halaman buku kita Kita klik Enable Back sound Nah, seperti ini Baik, kemudian kita mengatur yang berikutnya adalah Advanced setting ya Settingan yang lebih Sulit lagi Di sini Bapak Ibu bisa memilih Sesuai keiningan Kemudian Tombol ya Di sini kita lihat ada banyak Banyak tombol di sini Jadi, kalau Bapak Ibu Guru ingin menghilangkan Bisa Menghilangkan Tentang yang ada di sini Jadi, ini nanti sesuai Dengan keinginan masing-masing saja Kalau ingin Dihilangkan Silahkan Kalau tidak juga Silahkan Sesuai dengan Keinginan masing-masing Nah, misalnya saya menghilangkan Beberapa tombol yang tidak perlu Ya, seperti ini Maka, nanti yang muncul adalah Sejumlah Tombol yang kita centang Seperti Yang sudah kami sampaikan Baik Nah, sekarang Kita akan melanjutkan Ke langkah berikutnya Yaitu Mengedit Halaman Atau edit page Nah Kita klik yang Sini Baik, ini tampilan dari Edit page Atau Mengedit halaman Jadi, di sini Bapak Ibu Guru Bisa melihat Ada beberapa tombol Yang itu Bisa dimanfaatkan Untuk Menghias Clipbook kita Jadi, kita bisa menambah tulisan Kemudian gambar Galeri Video Musik Dan sebagainya Nah Misalnya saya ingin memberikan Tulisan di cover paling depan Yaitu Nama saya Kita tulis di sini Misalnya seperti ini Baik, kita klik OK Akan muncul seperti Tampilan ini Jadi, identitas dari penulis bisa dimuat Ini bisa kita tengahkan seperti ini Hurufnya bisa kita ganti Sesuai keinginan masing-masing Seperti itu Kemudian warna huruf juga bisa kita ganti sesuai keinginan Kita bisa naikkan seperti ini Sesuai keinginan masing-masing Nah, kemudian Kita tebalkan juga bisa Ya, dan seterusnya Setelah itu Misalnya kita ingin Memberikan Gambar Ya, kita masukkan gambar Misalnya di halaman kedua Kita ingin memberikan gambar Jadi, kita klik Image Ya Kita letakkan di sini Kemudian kita pilih Offline Image Baru kita memilih gambar Yang sesuai dengan tema Saya misalnya di sini Mengambil gambar Seperti ini Ya Tarik, oke Nah, seperti ini Jadi, gambar Sudah masuk ke Buku kita Ini bisa kita Ubah formatnya ya Misalnya kita mau format yang bagaimana Bisa kita lihat di sini Bisa kita pilih sendiri Nah, seperti itu Sesuai keinginan masing-masing Ini adalah cara Memasukkan gambar Kita juga bisa Masukkan gambar Galeri Jadi, gambar Yang jumlahnya banyak Ya Misalnya Kita klik Galeri Kita klik Slideshow Jadi, nanti gambarnya Akan muncul Beberapa gambar Saat kita klik Akan muncul gambar Yang berbeda Kalau yang Staf Galeri Nanti Tampilannya kira-kira Seperti ini Kita lihat Misalnya seperti ini Saya mengambil gambar Secara Ancak saja Ya Oke Kita klik Oke Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada juga gambar Nah Seperti ini hasilnya Nah Seperti ini Nah Ya Seperti ini Bisa kita atur nanti Ya Bungkau nanti Setelah saya keinginan Ini memasukkan Gambar Galeri Kemudian Jika kita Pengen memasukkan Musik Yang tadi saya bilang Misalnya musik ini Mau kita Putar hanya di Halaman kedua Misalnya Maka kita lihat Di sini Kita klik Musik Kita letakkan Di tempat Yang kita inginkan Kemudian Kita klik Tanda yang Ini Baru kita memilih Musik yang Mau kita masukkan Misalnya Saya memasukkan Musik Lagunya Gomloh Ini Kepiar Kepiar Oke Jadi musik ini Bisa Kita matikan Kita hidupkan Sesuai keinginan kita Jadi ini Musik Hanya untuk Halaman Kedua Nah ini Bisa kita Atur juga Apakah ini Musik akan Berbunyi Secara otomatis Atau baru Berbunyi Pada saat kita Tekan Kita bisa memilih Ke sini Nah Auto Auto play When enter the page Jadi Musik ini akan Secara otomatis Berbunyi Pada saat Memasuki halaman Kedua ini Nanti kita lihat Hasilnya Bisa kita Besar Kecilkan Bentuknya Pembangunan Sesuai dengan Keinginan Dari Bapak Sekalian Baik Jadi Memasukkan Gambar Sudah Membuat Gambar Galeri Sudah Saatnya Kita Memasukkan Video Misalnya Nah Saya Pengen Memasukkan Video Seperti Ini Kita Pastikan File Sudah Kita Siapkan Kita Masukkan Video Tentang Pertempuran Medan Area Pertempuran Medan Area Saya Cari Dulu Filenya Oke Kita Tunggu Sebentar Filenya Nah Ini Misalnya Ini File Tentang Pertempuran Medan Area Ya Ini Ini adalah File Video Pertempuran Medan Area Yang bisa Kita Atur Ya Kita Besarkan Kita Kecilkan Sesuai Keinginan Kita Nah Untuk File Video Saran 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 Bapak Ibu Guru Mempublish Dalam Format SWF Atau File Flash Ya Karena Nanti Bisa Memutar Ya Yang Nanti Biasanya Untuk Kita Gunakan Dalam Pembelajaran Bisa Kita Gunakan Biasanya Lagi Saya Memasukkan Video Agresi Militer 1 Atau Bandung Lautan Api Coba Kita Lihat File Bandung Lautan Api Saya Sudah Siapkan Ini Ya Bandung Merupakan Salah Satu Contoh Kota Di Nusantara Yang Dirancang Dan Ditata Dengan Sempurna Kemudian Satu Lagi Video Tentang Agresi Militer Belanda 1 Sama Ya Kita Letakkan Jadi Saya Berharap Di Naskah Itu Bapak Ibu Sudah Mempersiapkan Tempat Tempat Yang Sekiranya Nanti Mau Dimasuki Gambar Ataupun Video Jadi Harus Ada Jarak Atau Space Yang Sekiranya Ingin Dimasukkan Gambar Atau Videonya Seperti Yang Saya Buat Ini Video Tentang Agresi Militer Belanda 1 Video Tentang Agresi Militer Belanda 1 Oke Jadi Kita Sudah Memasukkan Ada Beberapa Video Tadi Nah Langkah Selanjutnya Adalah Kita Simpan File Kita Kemudian Mari Kita Lihat Tampilan Sementara Dari Flip Book Kita Nah Ini Yang Tadi Kita Buat Di Cover Paling Depan Bisa Bisa Kita Matikan Seperti Ini Kemudian Kita Masuk Ke Halaman Tempat Tempat Nah Tadi Tadi Ada Gambar Ada Gambar Tadi Seperti Ini Bisa Kita Buka Satu Demi Satu Gambarnya Dia Akan Kembali Yang Stack Gallery Tadi Seperti Ini Jadi Sangat Menarik Sekali Tampilannya Dan Sangat Cantik Sekali Oke Baik Kemudian Kita Lihat File Yang Video Tadi Kita Video Tentang Medan Area Akan Sangat Menarik Dan Siswa Ketika Mempelajari Materi Dengan Tampilan Seperti Ini Maka Akan Semakin Menambah Semangat Belajar Mereka Ini Yang Bandung Lautan Api Kemudian Satu Lagi Agresi Militer Belanda I Jadi Untuk Format Flipbook Ini Silahkan Bapak Ibu Untuk Berkreasi Bentuknya Dan Saya Yakin Bapak Ibu Guru Lebih Bagus Untuk Format Flipbook Baik Tadi Kita Sudah Memasukkan Musik Gambar Video Sekarang Langkah Berikutnya Adalah Kita Akan Mempublish Dari Flipbook Kita Jadi Kita Akan Menerbitkan Buku Kita Dalam File Yang Nanti Akan Kita Pilih Jadi Langkahnya Adalah Kita Klik Publish Yang Ada Disini Disini Ada Muncul Beberapa Format Yang Nanti Bisa Kita Pilih Untuk Yang Nomor Satu Ini Yang HTML Ini Nanti File Setelah Kita Simpan Format Flash Jadi Jadi Nanti Ini Biasanya Bisa Kita Gunakan Untuk Kita Upload Bisa Kita Upload Ke Blog Kita Atau Yang Jenis Yang Masa Tadi Untuk Yang File Video Akan Bisa Diputar Di File Format Ini Kemudian yang kedua ini adalah untuk tampilan di mobile Jadi kayak android dan sebagainya bisa dimasukkan model ini Kemudian ini adalah SWF standalone Jadi ini nanti bisa di upload di blog kita Kemudian ini adalah Excel Jadi nanti kalau bapak ibu guru flipbooknya itu tidak ada video Itu bisa menggunakan Excel ini Ini aplikasi, kemudian ini adalah screensaver Bisa menjadi screensaver Jadi nanti bisa dipilih sesuai keinginan Tapi kalau nanti di flipbook bapak ibu guru ada file video Maka saran saya menggunakan yang HTML-based flash Selain ada beberapa format Kita juga bisa menyimpan untuk video Seperti ini contohnya Jadi publish as video Jadi nanti itu nanti berupa file video yang Yang automatic Jadi dia langsung berputar sesuai jumlah durasinya Sedangkan yang tadi yang Yang HTML, kemudian SWF, Excel, dan Itu bisa kita kendalikan Jadi kita bisa mengeklik tombol-tombol yang ada di flipbook kita Kemudian jika kita ingin mengkompres dalam format zip Maka ini bisa dicentang Jadi nanti misalnya kalau bapak ibu ingin Mengirimkan ya file ini ke teman Atau relasinya bisa mencintang yang ini Nah setelah itu Kita klik start Nah seperti ini Jadi saya memilih tampilan SWF File SWF Jadi pastikan nanti di laptop bapak ibu guru Sudah ada flash player-nya Flash player yang bisa mengutar file flash ini Ini sedang proses publish-nya Kita tunggu Sudah hampir 100% Setelah itu nanti Kita akan coba lihat hasilnya Kita coba lihat hasilnya Baik Satu persen lagi Kenapa agak lama? Karena tadi ada empat video yang kita Kita masukkan ya ke flipbook Jadi barangkali agak sedikit lama proses publish-nya Nah ini sudah selesai Sudah lengkap Coba kita lihat Hasilnya Tapi sebelumnya ini ada Ada kode HTML ya Jadi kalau ini nanti misalnya bapak ibu Pengen mengupload ya Mengupload Flipbook kita ini ke blog bapak ibu guru Bisa di copy Kemudian di paste di blog bapak ibu sekalian Sesuai keinginan Coba kita lihat tadi yang kita buat Ya kita tunggu sebentar Ya seperti ini Ini tampilan dari Flipbook kita Dalam format HTML class Ya jadi nanti Biar file videonya Bisa kita Kita tampilkan Bisa kita putar Ya masih proses Ya Oke ya Ya, seperti ini tampilannya Ya, kita tunggu sebentar Kita buka yang ada disini saja Kita buka yang ada disini Nah, ini dia Ini tampilan yang tadi kita buat Ya, ini Dalam tampilan SWF atau Flash Kita buka Kita besarkan Ini tadi yang Kalinya, gambarnya tadi Ya, kemudian kita lihat tampilan video-nya Yang tadi kita screenshot Kemudian kita lihat yang satunya Luar bandu Perjuang Ya, ini tadi tampilan dari flipbook kita Dengan Diberi video Kemudian gambar, musik Sehingga tampilannya lebih menarik dan sangat dinamis sekali Terkait dengan Maksud masing-masing Manggong, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan Lebih lanjut Ya, termasuk untuk kokohnya Bisa menggunakan kreasi dari masing-masing Jadi, inilah hasil pembuatan Clipbook Menggunakan Clipbook Maker Pro Devisoft Ya Selanjutnya Sudah selesai Kita close projek kita Kita simpan Kemudian Kita pilih tempat penyimpanannya Kita simpan filenya Mungkin nanti Line waktu bisa diedit lagi Demikian Tutorial Yang saya sampaikan Yaitu Cara membuat Clipbook Menggunakan Software Clipbook Maker Pro Semoga bisa Bermanfaat Bagi kita semua Selamat untuk mencoba Semoga bermanfaat Salam Kreasi dan inovasi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh